Halo gengs, masih dengarin speaker station Sekarang pagi banget Jam 7 Lebih 7 Sekarang saya mau share Ini saya gak berhubungan sama Asian Figures Saya kebetulan ada pesen Barang dari luar Ini barangnya Dari Kalau bisa lihat disini Dari Shanghai, China Saya mesen VGA via online Kartu grafis ya VGA ya Untuk komputer Harganya segini 750 ribu Terhitung murah Artinya sih bagus ini Kalau disini harga pasaran Bisa lebih mahal Untuk yang GTX 950 itu Lebih bagus daripada 750 Ti Dan sebelah 12 Performanya Kalau dibanding yang 1050 Yang Ti 4 Mega itu Oke guys Kita unbox paketnya Semoga barangnya Bagus dan gak Scam atau gak sesuai Sama yang di iklanin Kalau dibilang Sedipan kan 100% Ori ya Oke guys Kita buka dulu sekarang Oke kita lanjut Membuka paket VGA card Dari China Ini Ini selamat menikmati packingnya lumayan bagus meski dikirim dari Shanghai China dia pakai bubble sama kadus biasa standar tapi aman sampai sini kadusnya gak ada yang penyok nah ini GTX 1050 kita kan pesen 950 atau GTX 750 2G nah ini benernya nih kalau dapetnya yang 1050 ya syukur kalau dikasih yang 950 berarti pas sesuai pesanan oke ini aloh bubble-nya kok diganjel pakai ini ya dilakban lagi dilakban lagi ini kayaknya pegangnya gede banget nah ini VGA-nya kalau dari gambar sih sesuai seperti yang saya pesen merknya Asus ini Asus untuk GTX 950 dia punya soket HDMI ada 2 ini DVI ya eh apa ini tak nah ini oh ya ini juga dia butuh apa 6 6 soket 6 pin untuk power tambahan dari CPU-nya nah ini ada direct power GTX 950 nah ini 2 2G DDR5 seperti ini ya kalau disini bisa lihat sih sepintas sudah seperti yang digambar semuanya udah plate ini juga katanya si Ori kalau ada ini ya oke berarti kita nggak bisa pakai monitor yang ini karena ini portnya masih ke GA jadi ini mesti pakai kabel HDMI dan monitor yang udah super HDMI kebetulan saya ada TV-nya nanti kita cobain ya oke untuk unboxing overall segini udah sesuai sama yang apa sesuai gambar ya kalau bentuk fisiknya belum bisa dicoba sekarang nanti nunggu saya ambil dulu atau dicoba di rumah pakai atau kabel HDMI dulu oke thank you guys sekarang kita akan coba ini memasang VGA yang tadi ke ini ke CPU ini jadi ini udah pakai HDMI ini ini VGA yang sebelumnya pakai yang 1 juga jadi terhubung ke TV karena untuk percobaan saya pakai coba TV yang di di rumah ya ini di salon coba hidupin ini kita ubah ke mode HDMI HDMI nah udah sip ini udah tampilan PC PC dari spek komputer saya yang ini oke kalau pengen dilihat sebelumnya speknya itu saya pakai PGA yang di Radeon berikutnya terima saya pasang baru yang 8GB RAM nya prosesor nya AMD P62X4 sudah 4 core dengan 3,2 GHz ini motherboard nya saya pakai CS maksimal nya sampai ke RAM nya support 32GB disini VGA nya, nah ini yang dipakai tipe 550 sebenarnya 5570 cuma di driver nya ini nah ini driver versi nya 2015 disini kebacanya totalnya semua 4GB sudah lumayan sih untuk main game dan editing yang ringan-ringan nah ini dilihat disini untuk yang CPU-Z nya ini masih bawaan CPU ya belum dipasang PGA nya ini grafiknya oke sekarang kita pasang PGA yang baru kita shutdown dulu oke shutdown beres kita pasang PGA nya ke CPU ini CPU saya masih spek nya yang rendah sepertinya sudah pakai fan besar 2 fan processor RAM juga pasang baru 2 ini VGA bawaannya kita copot HDMI nya terima kasih terima kasih selamat menikmati ini VGA nya fan nya udah gak bisa masuk power nya kesini jadi saya kalin pakai ini biar bisa angin tetap kenceng oke ini VGA awalnya 1 GB nah ini asalnya kita ganti maaf berantakan karena tadi saya bilang ini bukan di tempat saya coba ini kita pasang ini ini gede banget ini pasang ke PCI kita pasang seperti ini aja karena kalau tadi susah banget dengan posisi casingnya berdiri udah semua masuk dan dia butuh 6 pin nah kebetulan ada ini 6 pin pendek banget gak sampai ke situ ini lagi download driver VGA nya langsung dari situs Nvidia GeForce disini yang terbaru ya rilisnya 2019 tanggal bulan 5 2007 eh 27 tanggal 27 2019 ini masih menginstal jadi kalau beberapa PGA yang fake atau yang palsu dia gak bisa update driver atau dipakai driver dari situs resminya misalkan kalau sekarang Nvidia dari Nvidia kalau Radeon misalnya dari ATI gitu zip PGA nya udah di update kita cek disini di DX juga ini skip skip aja nah itu udah tahun 2019 dengan versi 26 21 udah paling baru ya ini bulan 5 tanggal 22 2019 disini kebaca GeForce GTX 950 dengan total memori 6GB kita cek di ini di apa namanya TPUZ nah ini TPUZ nya ini tipenya Nvidia G4GC X5950 teknologi nya 28 nano barca kecil bagus ya makin kecil makin bagus udah support DirectX12 shader nya dibawah 1GB gak apa-apa memori nya 2GB original nya ini dilihat semuanya dia udah nge support OpenGL sudah Fisic dan DirectX udah semuanya dan kalau udah lihat seperti ini saya simpulkan kalau ini adalah barang yang ori meskipun PGA nya dari Cina dapat barang yang ori itu gak mungkin gak masalah kebetulan sekarang kita dapat yang bagus ini juga nanti kita coba ke testing ke game ada game yang belum pernah saya coba disini nah ini yang belum pernah kita coba itu adalah Monster Hunter World sengaja saya install untuk ngetes PGA nya tadinya itu oke kita cobain game yang Monster Hunter World sebelum nyoba ke game ini di situsnya dibilang dibilang kalau dia support sampai resolusi ke 4K nah kita lihat sekarang disini yang saya pakai itu sampai ke udah full SD ya udah 1080 1080p maaf lihat kehalangan tangan 1080p udah bagus banget yang sebelumnya saya mentok cuma sampai ke 768 misalnya 720p lah ya belum belum full SD nah sekarang udah full SD lagi tergantung monitornya juga sepertinya ini karena saya pakai TV makanya kalau pakai monitor yang udah full SD dia bisa sampai resolusi 4000an oke dan yang pasti makin bagus juga grafisnya oke kita coba dulu games nya yuk kita coba game Monster Hunter World oke yes ini udah masuk ke game nya please and key sip jadi saya sebenarnya memang beli VGA ini juga untuk nyobain game Master Hunter sorry tadinya gak jalan kita lihat disini resolusi udah full SD 1080 pixel dengan grafis settingnya low banyak banget ini settingnya coba kita pakai yang low aja dulu oke start game oke ini udah ada set game sebelumnya nah ini game play nya oke jalan jalan cuy ini untuk settingan low pun karena resolusinya 1080 alias full SD dia detailnya udah bagus banget gak kebayang kalau misalkan kita aktifin grafik sampai ke yang apa yang medium atau high atau yang lebih parah lagi ekstra mungkin ngelag tapi ntar saya coba ya oke guys jadi kesimpulannya VGA yang saya beli itu legit alias ori jadi dia download dari driver dari nvidia situs resminya bisa dan tadi lihat dari apa GPUZ nya juga bagus semua udah support tinggal ditambahin yang lain lain nya oke geng itu aja jangan lupa di subscribe channel range figure station oke thank you adeo